5 pantai paling mematikan di dunia Kalau kamu ditanya tentang tempat mana yang jadi favorit kamu ketika berlibur, pasti banyak yang bilang kalau tempat tersebut adalah pantai. Benar bukan? Ya, pantai menjadi salah satu destinasi favorit buat para wisatawan untuk menghabiskan waktu riburan. Desiran ombak, pemandangan sunset, dan panorama alam lainnya dapat kita temukan di sini. Kamu juga bisa bermain pasir, berenang-renang lucu di tepi pantai, dan sebagainya. Sangat menyenangkan bukan? Namun dibalik berbagai keindahan panorama yang disajikan oleh pantai-pantai yang ada di dunia, terdapat beberapa pantai yang indah namun terlarang untuk dikunjungi. Penasaran apa alasan pelarangan kunjungan ke pantai-pantai tersebut? Northern Territory dan Queensland, Australia Queensland dan Australia Barat merupakan negara bagian Australia dengan wisata air yang cukup tersolong. Untuk Queensland, negara bagian ini pada bagian timurnya berbatasan dengan laut koral dan laut pasifik, sehingga menyebabkan banyaknya spesies mahluk laut yang ada di sana. Bagi penggemar diving, pasti kamu ingin segera pergi ke sana. Namun lebih baik kamu urungkan niat itu. Pasalnya, setiap tahun antara bulan Oktober hingga April, ribuan ubur-ubur kotak akan mendiami pantai utara Australia ini. Perlu diketahui kalau ubur-ubur kotak merupakan salah satu spesies hewan yang paling berbisa. Ketika terkena sengatanya, maka orang tersebut akan mati seketika bahkan sebelum berhasil mencapai garis pantai. Setidaknya telah ada 70 kasus kematian yang diakibatkan oleh serangan ubur-ubur kotak sejak tahun 1883. Pelaya Sipolite, Meksiko Pantai Pasir Putih yang berada di Oksaka, Meksiko ini terlihat sangat indah dan mengagumkan. Meski cantik, namun pantai kecil ini sangat berbahaya dan bahkan telah banyak mengambil nyawa para pengunjungnya. Sipolite sendiri dalam bahasa setempat bermakna Pantai Kematian. Dinamakan demikian karena pantai ini memiliki gelombang ombak yang besar dan arus laut yang kencang. Para wisatawan banyak yang tergoda untuk berenang di sini tanpa mengetahui sejarah pantai terlebih dahulu. Alhasil, banyak dari mereka yang terseret ombak. Pantai ini menjadi sangat berbahaya ketika bulan bernama karena air laut pada saat itu semakin tinggi dan ombak pun semakin besar. Pulau Fraser, Australia Pulau ini dinobatkan sebagai pulau pasir terbesar di dunia dengan luas wilayah yang mencapai 360 mil persegi dan masuk ke dalam daftar situs falisan dunia pada tahun 1992. Pulau Fraser merupakan bagian dari Taman Nasional Great Sandy. Untuk dapat mencapai pulau ini, kamu bisa dengan menggunakan kapal ferry. Di sini pun terdapat banyak tempat untuk berkemah dengan latar pemandangan samudera dan indah. Namun ketika kamu berkunjung ke pulau ini, jangan pernah mencoba untuk mendekati perairan yang ada di sebelah tenggara Queensland karena di sana banyak sekali hiu dan ubur-ubur serta ombaknya yang tinggi. Pun jika kamu memutuskan untuk tetap berangkat ke sana tanpa harus menyentuh air lautnya, kamu tetap akan menghadapi bahaya yang cukup mengancam keselamatanmu. Pasalnya di daratan sana kamu bisa sewaktu-waktu bertemu dengan laba-laba beracun, buaya air laut, dan juga anjing dingu yang kabarnya senang untuk menyerang manusia. Mekini eto, Kepulauan US Marshall Bikini eto adalah sebuah tempat uji coba nukul sejak Perang Dunia ke-2 hingga Desember 1945. Tempat ini terletak wilayah Mikronesia yang menjadi bagian dari Kepulauan Marshall di Samudera Pasifik. UNESCO pun menjadikan Bikini eto sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 2010. Di tempat ini kamu bisa menikmati keindahan bawah laut yang sangat menang juga. Meski tempat ini telah dinyatakan aman oleh pemerintah Amerika, namun masyarakat asli Bikini eto menolak untuk kembali ke sini karena dua alasan utama, yaitu produk makanan yang sama sekali tidak dapat dikonsumsi, dan juga populasi hiu yang kian hari kian bertambah, sehingga sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan. Pantai Sungai Amazon, Brazil Ini dia pantai yang paling mematikan di dunia. Pantai Sungai Amazon yang ada di Brazil ini menampung tiga aliran sungai besar, yaitu Sungai Mississippi, Nil, dan Yangtua, sehingga memiliki aliran air yang sangat kuat. Ketika kamu memutuskan diri untuk menyebur di perairan pantai sungai Amazon, maka jangan harap kamu bisa kembali ke daratan dengan selamat, karena perairan ini dihuni oleh ikan piranha, anak konda, serta belut listrik. Itu dia lima pantai yang paling mematikan di dunia. Sebenarnya kamu masih boleh-boleh sajab untuk pergi dan berenang di sana, tapi resiko ditanggung sendiri. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe. Jangan lupa untuk klik subscribe.